Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lanjut saja Nanti kalau di tengah mereka bisa join Kita coba Oke Sip Semoga semangatnya gak luntur ya kakak ya Walaupun Oke siap Ulang-ulang kali kita ulang Oke Langsung saja nih kak Setahu saya ini Sultan lawan COVID didirikan Maret ya Tahun 2020 Dan itu Kalau diingat-ingat itu Kayaknya COVID baru masuk ya Di Sulteng ya kak Dan Mungkin kayak jeda beberapa hari Tiba-tiba Sulteng lawan COVID sudah ada Betul-betul Kalau bisa diceritain Apa motivasinya pertama buat itu kak Sulteng lawan COVID Oke Terima kasih buat step yang sudah Undang Sulteng lawan COVID Ini Sebuah Apa ya Kehormatan buat kami Bisa sharing soal Sulteng lawan COVIDnya Untuk Cerita Sulteng lawan COVID ini Awal mulanya Sebenarnya Saya dan teman-teman itu Ketika pandeminya belum Ketika Corona itu Belum terkonfirmasi di Palu Kita sudah sempat diskusi Kira-kira Kalau misalkan Corona masuk di Palu Apa yang bisa kita lakukan kan Nah Terus Saat itu Saya Oh perkenalkan dulu Saya Fazlur Saya Fazlur Kemudian Ada teman saya Rio Nah Rio ini Yang mengajak saya Berdiskusi Kira-kira apa Nah Kemudian Karena mungkin Berdua itu terlalu Sulit Jadi Saya mengajak beberapa teman yang lain Nah Kemudian Kami berembuk Dan Dari situ Kita Bilang Oh kita bisa Menginformasikan masyarakat Soal Apa itu virus Corona Dan Kalau tidak salah Virus Corona pertama Terkonfirmasi di Sultan itu 26 Maret Nah saat itu Sebenarnya kita sudah Sedang berembuk Nah kemudian Kita baru rilis Baru rilis Akun Instagramnya Saat itu Akun Instagram Website Dan website Dan kita rilis itu Tanggal 29 Maret Kalau tidak salah Gitu Itu Atas kekhawatiran kita Masyarakat Kalau misalkan Ada kasus Corona Dapat informasinya Dari mana Soalnya Saat itu Pengetahuan kami Pemerintah belum proaktif Menyampaikan ke masyarakat Seperti itu Makanya kita Waktu itu Mencobanya Lewat Menyebarkan informasi Seperti itu Oke baik Berarti memang Inisiatif sendiri ya Karena bergerak Dan memang Bergeraknya Sendiri ya Tidak ada yang Misalnya menyuruh Mungkin dari Dinas pemerintahan Atau apa Nah mungkin ini Relay ke Pertanyaan selanjutnya Kak Kira-kira Kenapa Sultan lawan Covid ini Ada Dan penasaran juga Orang-orang Di baliknya itu Siapa saja Mungkin backgroundnya Dan Kira-kira Waktu awal Berdiriin Sultan lawan Covid ini Ada enggak sih Kak Rasa takut Kayak Pantas enggak sih Saya buat ini Karena ini kan Mewakili Nama Sultan Enggak sih Kak Dan Pasti harus Background-background Yang terpercaya Apalagi Mengenai Covid Yang waktu itu Masih sangat baru Betul-betul Nah Kenapa terpikir itu Karena Itu Ingin Bagaimana Menginformasikan masyarakat Soal Corona ini kan Karena Ya Pemerintah menurut kami Belum proaktif Saat itu Kemudian Kita juga Takut Kalau misalkan Masyarakat Belum Terinformasi Atau Bingungan Dapat informasinya Dari mana Tidak ada satu pintu Yang bisa diakses Untuk Mendapatkan informasi ini Jadi Ya Inisiatif kita Buat akun informasi ini Khusus untuk Covid-19 Nah Pendiri dan penggeraknya Siapa saja Kita terdiri dari Tujuh orang Saya sendiri Banyak ya 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 banyak Nah Jadi timnya Timnya banyak Jadi saya sendiri Fazlur Latar belakang saya Sebenarnya Kuliah teknik Dirgantara Nah Saya mengerjakan Bagian datanya Seperti itu Kemudian Kita juga punya Dua dokter Untuk Jadi salah satu Gerakan kita adalah Telemedicine Atau konsultasi medis Dari jauh Nah Dua dokter ini Bersama teman-teman Dua dokter ini Pionirnya Terus mereka Mengajak teman-teman yang lain Untuk bergabung Sebagai tim Konsultasi medis Nah Dua dokter pionirnya Ini adalah Ryo Restu Dan Dewi Indah Sari Nah Ryo Restu ini Dokter Sekarang kerja di Salah satu rumah sakit Di Palu Kemudian Dewi Indah Sari ini Dokter juga Sekarang kerja di Wisma Atlet Jadi di Episentrumnya Corona Begitu Kemudian Ada Tim konten juga Nah Tim konten disini Ada Gansar Budi Background Pendidikannya itu Dari Dari psikologi Kemudian ada Fadel Asikin Background pendidikannya Dari teknik informatika Kemudian ada Sri Handini Putri Background pendidikannya Geografi Dan Nur Mila Sari Nur Mila Sari ini Background pendidikannya Kesehatan masyarakat Yang berkaitan dengan Ya epidemiologi itu Dengan pandemi Seperti itu Nah Nah tim kami ini Bersama-sama Merumuskan Apa sih yang harus Kita lakukan Tiap minggu Atau Lebih sering Ngumpulnya Tiap bulan Untuk diskusi Bukan ngumpul Ngumpulnya Ngumpul online Untuk diskusi Apa yang bisa Kita lakukan Seperti itu Oke Baik Bagus sekali Sebenarnya Soalnya Kalau misalnya Misalnya Setengah lawan Covid ini Tidak berdiri Dan mungkin Kalau misalnya Anak muda Palu Itu kebanyakan Takut Dan tidak Percaya diri Mungkin Kayak Orang-orang Di solusi tengah Tidak akan Terbantu Dengan Misalnya Update Covid Berapa Setiap Hari Terus Kayak Informasi-informasi Terbaru Soal Covid Karena memang Butuh Orang-orang Yang Inisiatif Dan Percaya diri Dan Sebenarnya Sudah terbukti Juga Kalau misalnya Orang-orang Di balik Sultana Lawan Covid ini Ternyata Tidak Main-main Teman-teman Jadi mereka Punya Background Yang Bagus Terus Mereka Serius Ini Dalam Memberikan Edukasi Terkait Dengan Sultan Lawan Covid Nah Ngomong-ngomong Karena Sultan Lawan Covid Juga Didirikan Sama 7 Orang Yang Pasti Punya Kesibukan Lain Selain Buat Konten Update Covid Kira-kira Kendala-kendalanya Apa saja Dan Saya juga Penasaran Terkait Bagaimana Pembagian Ini Tugasnya Sama Sultan Lawan Covid Di Sultan Lawan Covid Nah Karena Semuanya Sekarang Sedang Bekerjaan Ada Yang Kerja Di Di Pemerintahan Ada Yang Kerja Di Dokter Tadi Terus Ada Yang Kerja Di Lembaga Swasta Nah Kita Itu Kayak Kalau Kita Backgroundnya Sebenarnya Bertuju Ini Adalah Teman SMA Jadi Gitu Kita SMA Madani Semuanya Wow Keren Jadi Sekolah Di Madani Bisa Comment Iya Nah Jadi Kita Bertuju Sekolah Di Madani Terus Ya Teman Sudah Lumayan Akraplana Terus Kita Bagi Tugasnya Yang Kita Bahas Tiap Bulan Itu Konten Apa yang Akan Kita Bagikan Kemudian Kita Publish Perhari Tiga Begitu Nah Salah Satu Dari Tiga Yang Dipublish Perhari Ini Adalah Konten Statistiknya Seperti Itu Nah Terus Kalau Kendala Mungkin Lebih Ke Bagi Waktunya Kita Harus Terus Update Informasinya Terus Harus Menyajikan Kontennya Dalam Bentuk Yang Informatif Karena Salah Satu Yang Kita Inginkan Itu Jangkauannya Itu Bisa Kemasyarakat Itu Bagus Makanya Kita Mau Bikin Kontennya Itu Informatif Seperti Itu Lumayan Bagi Waktunya Tapi Makanya Tujuh Orang Itu Penting Semuanya Supaya Bisa Meng-cover Kalau Misalkan Ada Satu Yang Tidak Lagi Sibuk Terus Yang Satu Yang Bantu Seperti Itu Keren Keren Nah Mungkin Buat Teman-teman Yang Baru Gabung Dan Punya Pertanyaan Seputar Suntung Lawan Covid Bisa Diketik Di Kolom Komentar Dan Saya Mau Kasih Tau Juga Kalau Misalnya Saya Sering Tunduk Itu Karena Saya Pakai Dua Device Baru Di Tidak Muncul Orang Yang Komen Jadi Lanjut Sambil Tunggu Banyak Komen Komen Ilmu Epidemologi Gantas Ilmunya Asek Ini Kak Kira-kira Selain Mengedukasi Mengedukasi Melalui Konten Dan Juga Update Terbaru Tentang Statistik Positif Kasus Di Sulteng Layanan Atau Mungkin Hal lain Apa Yang Disediakan Sama Sulteng Lawan Covid Ada Satu Layanan Yang Namanya Telemedicine Atau Konsultasi Jarak Jauh Nah Ini Jadi Teman-teman Seluruh Warga Seluruh Orang Itu Bisa Menghubungi Kontak Persen Sulteng Lawan Covid Atau Ada Ada Kontak Persen Konsultasi Jarak Jauh Ini Dan Kemudian Akan Kami Hubungkan Dengan Tim Dokter Kami Nah Tim Dokter Kami Sendiri Ada Empat Orang Dan Semuanya Sudah Sekarang Sedang Bekerja Menjadi Dokter Praktek Nah Layanan Konsultasi Jarak Jauh Ini Sendiri Sebenarnya Muncul Karena Kontakt Fisik Itu Sebenarnya Berbahaya Ketika Ada Orang Bergejala Corona Meskipun Sudah Pakai Hasmat Tapi Tetap Seharusnya Bisa Diminimalkan Nah Makanya Kami Berinisiasi Untuk Melakukan Konsultasi Jarak Jauh Ini Jadi Misalkan Ada Teman-teman Yang Merasa Bergejala Bergejala Covid Seperti Misalkan Demam Tinggi Lebih dari 38,5 Derajat Terus Batuk-batuk Batuk kering Kemudian Atau Merasa Gejala Yang lain Nah Itu Bisa Menghubungi Tim Kami Dan Tim Dokter Kami Akan Mengarahkan Pasien Konsultasi Jarak Jauh Ini Untuk Tindakan Selanjutnya Nah Sebenarnya Alurnya itu Melalui Ini kan Melalui Whatsapp Seperti itu Nah Tapi Kadang Ada juga Yang langsung DM Ke Akun Sultan Lawan Covid Tanya Min Ini Saya Lagi Demam Ini Kira-kira Bagaimana Nah Itu Sebenarnya Kami Juga Menerima Seperti itu Jika Teman-teman Ingin Bertanya Langsung Via DM Nah Kami akan Untuk menjawab pertanyaan Yang terkait kesehatan ini Kami akan menanyakan Ke tim dokter kami Kemudian Akan kami Jawab Seperti itu Dan Insyaallah valid Karena yang menjawab Dokter betulan Jadi Di balik Sultan Lawan Covid Ini Banyak Kontennya Ada Statistik Ada Informasi Kesehatan Masyarakat Terus Ada Kalau Teman-teman Bertanya Soal Kesehatan Nanti Yang jawab Itu Betulan Dari Dokternya Menarik Ini ada Satu pertanyaan Juga Dari Cerita Palu Ini juga Mewakili Pertanyaanku Kira-kira Sultan Lawan Covid Ini Dapat Datanya Dari Mana Apakah Dari Anggota Yang Tadi Dokter Atau Mungkin Ada Kerjasama Sama Pemerintah Yang Ini Data Untuk Hari Ini Ini Data Untuk Hari Ini Nah Untuk Datanya Itu Di Awal Sebenarnya Kita Karena Waktu itu Masih Simpang Siur Dapat Datanya Dari Mana Kita Coba Kontakt Teman-teman Kita Yang Dokter Yang Kerja Di Rumah Sakit Di Palu Waktu Itu Masih Palu Tapi Ada Kontakt Ke Kabupaten Lain Juga Nah Tapi Kemudian Kita Ternyata Tau Ada Channel Relawan Relawan Sulteng Lawan COVID Eh Bukan Relawan Sulteng Lawan COVID Untuk Solusi Tengah Dan Saya Karena Ingin Tau Soal Datanya Maka Join Ke Grup Relawan Ini Nah Kemudian Telusuri Lanjut Ternyata Ada Web Dinas Kesehatan Nah Dari Web Dinas Kesehatan Provinsi Inilah Kita Mendapatkan Data Dari Data Harian Soal COVID Di Sulawesi Tengah Seperti itu Nah Ini Sekaligus Menjawab Kerjasama Tadi Sebenarnya Kita Sudah Langsung Mendatangi Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Waktu Masih Awal Pandemi Kalau Tidak Salah Itu Sekitar Awal April Di Bulan April Pokoknya Nah Di Awal April Itu Kita Sudah Mendatangi Dinas Kesehatan Kemudian Kita Mencoba Menawarkan Kerjasama Ke Dinas Kesehatan Kita Menawarkan Kerjasamanya Berupa Kita Menampilkan Informasi Ke Dinas Kesehatan Waktu Itu Followers Sultan Long COVID Itu 2000an Kalau Nggak Salah Nah Dan Saat Itu Kita Bisa Menjangkau 2000 Orang Tersebut Begitu Tapi Birokrasinya Agak ribet Karena Kita Sendiri Lembaga Suak Kelolakan Dan Mereka Minta Sesuatu yang Sangat formal Jadi Tim kita Saat itu Tidak Menyanggupi Dan Kemudian Hanya Diberikan Contact Personnya Jika Ingin Bertanya Sesuatu Tentang Data Seperti itu Menarik Menarik Mungkin Buat Teman-teman Yang baru Gabung Dan Penasaran Kalian Lagi nonton Apa Sebenarnya Ini Mungkin Followers-follower Sultang Lawan COVID Belum Tahu Jadi Ini Sebenarnya Program Jilastol Yang Diadain Di akun Instagram Stepnex Dan Hari ini Kita Lagi Bahas Tentang Platform Sultang Lawan COVID Jadi Kalau Misalnya Pertanyaan Sepertar COVID-19 Tapi Mungkin Pertanyaannya Kena Di Sultang Soalnya Biar Lebih Berhubungan Dan Kalau Misalnya Pertanyaan Sepertar Kendala-kendala Yang dihadapi Sama teman-teman Sultang Lawan COVID Bisa Langsung Di Kolom Komentar Oke Kita lanjut Lagi ya Terkait Dengan Data Mungkin Enggak Sika Waktu itu Selama Satu Tahun Ada Moment Dimana Sultang Lawan COVID Ini Dapat Data Yang Kurang Tepat Mungkin Misalnya Angka Positifnya Contoh 200 Tapi Ternyata Dapat Angkanya Misalnya 213 Atau Gimana Itu Pernah Gak Salah Dan Langkahnya Apakah Di Takedown Atau Bagaimana Nah Itu Di Awal Itu Sering Sekali Data Dari Dinas Kesehatan Itu Salah Seperti Yang Dibilang Tadi Misalkan Di Total Di Provinsinya Itu Tertulis 200 Tapi Kita Hitung Satu-satukan Untuk Cek Datanya Ternyata Totalnya Kurang Atau Lebih Dari 200 Terus Kita Yang Sakit Di Kabupaten Ini Kemana Apakah Lari Dari Gumah Sakit Kan Tidak Mungkin Juga Terus Kita Coba Lihat Trend Coba Lihat Data Kemarin Ternyata Ada Salah Penambahan Disini Terus Kita Kalau Misalkan Ada Data Yang Salah Kita Biasanya Taruh Klarifikasi Di Colom Di Caption Kalau Misalkan Data Jumlah Totalnya Beda Bahkan Sering Terjadi Itu Beda Dengan Data Nasional Jadi Misalkan Di Data Provinsinya Sendiri Ada 2000 Misalkan Nah Tapi Data Nasional Kurang Berapa Nah Itu Kita Tulis Di Caption Dan Biasanya Ada Yang Bertanya Kenapa Beda Dengan Data Nasional Nah Itu Kalau Berbedaan Dengan Data Nasional Ini Biasanya Terkait Jeda Atau Delay Tentang Update Datanya Seperti Itu Oke Biasanya Kak Kira-kira Bagaimana Ada Solusi Atau Misalnya Strategi Dari Tim Sultan Lawan COVID Ini Untuk Pastikan Data Yang Dishare Itu Setidaknya Akurat Untuk Hari Itu Soalnya Soalnya Pasti Ini Yang Positif Selama Setahun Kan Tidak Berhenti Kak Everyday Bertambah Setiap Detik Bahkan Setiap Menit Akan Ada Orang Yang Positif COVID Yang Mungkin Memutat Data Kira-kira Kalau dari Strategi Sultan Lawan COVID Bagaimana Memastikan Data Di Sultan Ini Valid Nah Untuk Validitas Datanya Jadi Kan Kita Mengambil Data Dari Website Dinas Kesehatan Untuk Website Ini Kita Cukup Percayalah Ini Agak Saya tarik Mundur Sedikit Sebenarnya Ada Perbedaan Juga Antara Dinas Kesehatan Dan Kabupaten Kota Seperti Itu Misalkan Di Dinas Kesehatan Tanggal 8 Januari Kalau Tidak Salah Dinas Kesehatan Provinsi Itu Datanya 1.300 Lebih Tapi Di Humas Kota Palu Itu Datanya Cuma 1.100 Nah Kita Bingung Ini Yang Mana Yang Dipercaya Nah Karena Yang Update Tiap hari Itu Dinas Kesehatan Provinsi Makanya Kita Ikut Dinas Kesehatan Provinsi Seperti Itu Nah Kalau Soal Dari Dinas Kesehatan Ke Pihak Kita Kita Mengambil Datanya Berupa Foto Kita Baca Satu-satu Kemudian Kita Update Kedalam Sebuah Program Dan Program Ini Membuat Gambar Konten Yang Background Hijau Itu Statistik Harian Itu Secara Otomatis Seperti Itu Ini Juga Supaya Tidak Terlalu Capek Untuk Update Data Setiap Hari Seperti Itu Oke Baik Pernah Gak Tim Sultan Lawan Covid Ini Istilahnya Inisiatif Dan Biasanya Niat Baik Tidak Selalu Disambut Baik Juga Sama Orang Orang Kalau Misalnya Sementara Buat Konten Terus Salah Terus Misalnya Netizen Marah-marah Kok ini Beda Pernah Dari tim Aduh Kayaknya Capek Posting Ini Pernah Dari tim Pertanyaan Pertanyaan Personal Oke Kita jawab Secara Kita curhat Juga Sekalian Jadi Kalau Sekarang Sudah Lumayan Jarang Bulan Oktober November Dulu Banyak Yang Komentar Bilang Corona Itu Konspirasi Bilang Apa Terus Kayak Kita juga Bagaimana Kita Menyampaikan Informasi Yang Betul Secara Pribadi Juga Teman Saya Ada yang Kerja Teman Kita Ada yang Kerja Sebagai Dokter Dan Mereka Kontak Langsung Dengan Pasien Bahkan Yang Teman Saya Dewi Indah Sari Dia Juga Penyintas Dia Pernah Positif COVID-19 Jadi Kadang Bingung Kita Menyampaikan Yang Benar Tapi Masyarakat Ada yang Orang-orang Tentu Ada yang Ada yang Bilang Ini Konspirasi Jadi Kita Mencoba Kita Mencoba Tetap Bilang Bahwa Ini Itu Sebenarnya Ada COVID-19 Ini Sebenarnya Ada Terus Soal Pernah Capai Atau Tidak Itu Sebenarnya Kita Pernah Bertanya Kita Masih Mau lanjut Nggak Update Sultang Lawan COVID-19 Kan Ya Suak Kelola Dan Kita Sebenarnya Punya Kesibukan Masing-masing Tapi Teman-teman Itu Tetap Bilang Kita Tetap Lanjut Kita Lanjut Sampai Corona Ini Selesai Nah Itu Ya Mungkin Belum Tau Kapan Seperti Menarik Menarik Tentang Poin yang Sampai Corona Selesai Ini Saya Dapat Ini Tadi Sempat Lihat Instagram Dari IDN Itu Katanya COVID-19 Itu Akan Berakhir 10 Tahun Lagi Waduh Berlihat Perkembangan Vaksin Jadi Sebenarnya Apakah Seleseng Lawan COVID-19 Akan Ada Sampai 10 Tahun Lagi Atau Bagaimana Nah Itu Juga Kita Belum Tau Tapi Semoga Cepat Selesai Mungkin Teman-teman Yang Sekarang Lagi Nonton Sudah Bosan Sekali Lihat-lihat Orang Live Instagram Sudah Bosan Juga Webinar Mungkin Kerja Dari Aduh Atau Homokolia Iya Jenuh Jenuh Sekarang Ada yang Mungkin Angkatan Baru Belum Sempat Lihat Kampus Belum Sempat Lihat Kampus Belum Sempat Ospek Belum Sempat Injat Kampus Betul Baik Ini kan Sudah Banyak Sekali Nonton Jadi Kalau Teman-teman Jangan Cuma Nonton Kalau Punya Pertanyaan Langsung Cetik Di Kolom Komentar Karena Pasti Kak Fajro Siap Jawab Dengan Jelas Karena Kapan lagi Sultang Lawan COVID Live Kan Oke Kak Ini ada Pertanyaan Lagi Bagaimana Situasi Pandemi COVID-19 Terakhir Di Sultang Dan Kalau Misalnya Dibandingkan Dengan Awal-awal Itu kan Selalu Meningkat Itu Sebenarnya Kenapa Kalau Dari Pandangan Teman-teman Yang Konsern Di Sultang Lawan Di COVID Secara Statistik Belakangan Ini Tiap Minggu Hampir 800 Atau Bahkan Lebih Dari 800 Kasus Positif Yang Bertambangan Bahkan Beberapa Kali Belakangan Ini Rekornya Pecau Di Atas 200 Berapa Bahkan Yang Paling Baru Sempat Di Atas 275 Dan Itu Tinggi Sekali Nilainya Sebenarnya Ini Disayangkan Sekali Karena Sulawesi Tengah Ini Pernah Jadi Provinsi Salah Satu Provinsi Dengan Kasus Terendah Kasus Aktif Terendah Di Indonesia Nah Itu Saya lupa Akhirnya Agustus Atau September Nah Itu Sebuah Harapan Buat Tim Sulteng Lawan Covid Juga Kan Wah Ini Sebentar Lagi Corona Di Solusi Tengah Ini Selesai Waktu Itu Kalau Tidak Salah Pemerintah Solusi Tengah Sedang Menutup Akses Bandara Atau Bahkan Akses Bandara Dan Akses Transportasi Manapun Ke Solusi Tengah Jadi Memang Sangat Efektif Yang Dilakukan Pemerintah Saat Itu Terus Tapi Kemudian Buka Lagi Bandaranya Buka Lagi Akses Transportasinya Meskipun Harus Ada Repites Dan Segala Macam Tapi Meningkat Dan Sekarang Meningkatnya Sudah Banyak Sekali Tiap Hari Terus Peningkatan Drastis Belakangan Ini Sebenarnya Kalau dari Kami Ada Dua Kemungkinan Jadi Kemungkinan Yang Pertama Berkaitan Dengan Ini Dengan Habis Liburan Akhir Tahun Liburan Natal Dan Tahun Baru Mungkin Banyak Yang Melakukan Perjalanan Antara Provinsi Di Indonesia Terus Masuk Ke Solusi Tengah Dan Membawa Virusnya Dan Ini Bisa Jadi Satu Penyebab Dan Yang Kedua Kemungkinan Juga Karena Memang Jumlah Testing-nya Yang Mulai Lebih Banyak Di Solusi Tengah Sendiri Nah Soal Jumlah Testing-nya Sebenarnya Kita Tidak Bisa Menyimpulkan Karena Dulu Sempat Ada Informasi Sample Lab Yang Sedang Di Uji Di Website Dinas Kesehatan Tersebut Nah Tapi Sekarang Itu Sudah Tidak Ada Jumlah Sample Yang Sedang Dalam Proses Lab Jadi Kayak Ya Peningkatan Datanya Ini Peningkatan Kasus Positif Ini Kita Juga Bingung Datangnya Dari Mana Kita Tidak Punya Cukup Data Untuk Menyimpulkan Penyebabnya Tapi Yang Pasti Natal Dan Tahun Baru Itu Berperan Dalam Meningkatkan Ininya Dan Mungkin Juga Kayak Orang Sudah Agak Lengang Begitu Dan Seperti Itu Betul Betul Saya Sepakat Soalnya Waktu itu Tahun Baru Dan Natal Dan Juga Mungkin Event-event Lain Yang Besar Itu Kadang Mungkin Menyenangkan Sesaat Karena Kita Setidaknya Bisa Ketemu Tapi Memang Dampaknya Itu Cukup Signifikan Juga Jadi Habis Saya Sempat Ikuti Beritanya Waktu Habis Tahun Baru Itu Memang Naik Sekali Kan Grafik Dan Mungkin Setelah Itu Dokter-dokter Tenaga Medis Dan Pemerintah Lumayan Sangat Kelalahan Menghadapi Orang-orang Yang Akhirnya Positive Covid Ini Saya Mau Menambahkan Juga Boleh 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 Ini Cerita Dari Teman Saya Yang Dokter Jadi Dia Sekarang Lagi Jaga Di Nah Dia Sempat Cerita Dia Kan Kerja Di rumah Sakit Merunjukkan Covid Terus Dia Cerita Ada Pasien Yang Datang Dengan Gejala Covid 19 Batuk-batuk Demam Diare Bahkan Itu Datang Kemudian Langkah Selanjutnya Kan Harusnya Dilakukan Swap Tes Tapi Banyak Orang Yang Juga Tidak Mau Mendapat Tidak Mau Diswap Tes Karena Kurang Tahu Kenapa Mungkin Mereka Mereka Takut Isu Soal Di Covid Kan Ini Kan Padahal Sebenarnya Mendapatkan Swap Tes Itu Justru Membantu Kita Tahu Kita Betulan Kena Covid Atau Tidak Kan Terus Dari Cerita Yang Riorus Ini Juga Bilang Kalau Di rumah Sakit Yang Bukan Rujukan Covid Ini Sudah Apa Ya Pasien Yang datang Dengan Gejala Covid Sudah Tidak Bisa Lagi Dirujuk Ke rumah sakit Rujukan Karena rumah sakit Rujukan Ini Sudah Penuh Seperti Itu Jadi Kayak Ya Agak Lumayan Apa ya Capek mungkin Tangga kesehatan Di situasi tengah ini Seperti Itu Curhat Dari Teman Saya Ya Mungkin Itu Bisa Jadi Ini Juga Teman Teman Yang Nonton Bisa Jadi Pengingat Kalau Misalnya Bukan Cuman Kita Yang Capek Di Rumah Tapi Mungkin Medis Jauh Lebih Capek Harus Mengurusi Orang Yang Kena Virus Ini Jadi Mungkin Buat Teman Teman Seperti Biasa Jaga Protokot Kesehatan Jaga Jarak Kalau Tidak Pendingan Mending Di Rumah Ini Kayaknya Banyak Sekali Yang Di Komen Mungkin Ini Pertanyaan Dari Georapik Liburan Dan Natal Tahun Baru Bukannya Pak Jokowi Sudah Memangkas Cuti Mungkin Ini Ya Kemarin Itu Waktu Habis Tahun Baru Dan Natal Mungkin Walaupun Memang Dilarang Maksudnya Diminta Jaga Jarak Tapi Tetap Banyak Orang Yang Ngeyel Sampai Harus Mungkin Izin Rapid Dan Lain Lain Itu Mungkin Itu Yang Georapik Nah Ini Ada Dari Muhammad Fikri Katanya Stray Times Tadi Bilang Barusan 7 Tahun Lagi Pandemi Baru Selesai Kalau Asumsi Baru Normal Setelah 70% Orang Divaksin Itu Bagaimana Kalau Tenggapan Dari Kak Sendiri Nah Sebenarnya Saya Bukan Ali Bukan Background Saya Bukan Kesehatan Masyarakat Bukan Epidemiologi Tapi Ya Kalau Dari Yang Kami Baca Dan Kami Diskusikan Memang Normalnya Memang Wajarnya Itu Pandemi Akan Selesai Ketika 70% Orang Sudah Terkena COVID-19 Atau Divaksinasikan Nah Tentu Tidak Mau Kena 70% Orang Karena Itu Berbahaya Begitu Nah Dengan Kecepatan Vaksinasi Sekarang Itu Seperti yang Dila bilang Tadi juga Bahkan Mungkin Bisa Lebih dari 10 tahun Baru Selesai COVID-19 Ini kan Atau Bahkan Mungkin Tidak Selesai Sama Sekali Nah Kita Cuma Bisa Berharap Sebenarnya Kesadaran Di Masyarakat Lebih Memakai Maskernya Terus Menjaga Jarak Cuci tangan Seperti itu Karena Menurut kita Ada dua Pihak yang Penting Di sini Selain Tenaga Kesehatan Yaitu Pemerintah Dan Masyarakat Nah Ini Surat sedikit Lagi Jadi Kalau Sultang COVID-19 itu Susah sekali Menyangkau Pemerintah Jauh sekali Pemerintah Susah juga Kita Kerjasamakan Jadi Mungkin Yang bisa Kita lakukan Adalah Cerita Ke masyarakat Menginformasikan Masyarakat Atau Bahkan Masyarakat Juga Ada yang Cerita Ke kita Bagaimana Mereka Menghadapi COVID-19 ini Dan Semoga Masyarakat Bisa Lebih Sadar Begitu Lebih Menerapkan Protokol Kesehatannya Oke Menarik Semoga Menjawab Buat yang Baru Saya Tanya Nah Kak Sebenarnya Saya penasaran Ini Pertanyaan-pertanyaan Personal juga Kalau Ketika Ketika Yang jadi Government-nya Kira-kira Kebijakan Apa Yang Mungkin Akan Kakak Lakukan Dan Pertahankan Dan Kayak Kebijakan Apa Mungkin Yang Kakak Akan Hilangkan Misalnya Saya Jawab Dari Skala Indonesianya Dulu Jadi Kalau Pemerintah Indonesia Sebenarnya Menurut Saya Ya Dari Baca-baca Ahli Juga Pendapat Ahli Terus Bisa Disimpulkan Sebenarnya Di awal itu Sebenarnya Bisa Melockdown Jakarta Terus Yang penting Menjamin Sosial Mereka Menjamin Keterbutuhan Mereka Terus Karena Mulanya Memang Dari Jakarta Atau Bahkan Jangan hanya Jakarta Tapi Provinsi Yang berkaitan Langsung Dengan Luar negeri Semua Bandaranya Ditutup Terus Kalau Waktu itu Jakarta sudah Punya Kasus Jakarta yang Dilockdown Jabodetabek Nah Tapi Kayak Miss Begitu Tak lewat Kalau orang Kalau bilang Bisa Balambung Cuma Tak lewat Karena Sudah lewat Jadi Kondisinya Semakin Kacau Semakin Tersebar Kemana-mana Nah Kalau Berkaca Sekarang Ini Pandeminya Sudah Sudah Banyak Sudah Tersebar Dimana-mana Terus Dari Pengamatan kami Juga Sebenarnya 3T-nya itu Testing Tracing Dan treatment Itu Sebenarnya Bagian tracingnya Ini kurang Apa ya Kurang Digas Dan Kurang laju Pemerintahnya Melakukan tracingnya Ini Dan itu Diakui sama Jokowi sendiri Nah Karena 3T ini Itu penting Jadi Menurut kami Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi 3T-nya Ini Kayak Misalkan Tracingnya Itu Dipublikasikan Seperti itu Kayak Misalkan Ada yang Positif Posisinya Dimana Alamatnya Dimana Terus Dia sudah Berkontak Dengan Siapa Saja Nah Itu Sebenarnya Bikin Kesadaran Masyarakat Itu Meningkat Juga Banyak Sekali Yang Tanya Ke Akun Sultan Lawan COVID Ini Min Yang Di Parigi Dimana Min Kita Juga Tidak Tau Karena Dari Dinas Kesehatan Cuma Ada Perkabupaten Nah Padahal Kalau Misalkan Bisa Di Informasikan Lebih Detail Lagi Menurut Menurut kami Itu Ya Masyarakat Sekitar Itu Juga Sadar Seperti Itu Terus Soal Treatment Juga Nah Ke Penderita Positif Penderita Positif Ini Sebenarnya Harusnya Diisolasi Di Fasilitas Pemerintah Nah Tapi Banyak Juga Yang Sekarang Itu Karantina Mandiri Nah Karantina Mandiri Ini Sebenarnya Kalau Dari Cerita-cerita Yang Share Ke kami Juga Itu Kurang Apa ya Kurang Kurang Ketat Ini Apa Pendataannya Seperti itu Kayak Yang Karantina Mandiri Dimana Itu Apa Namanya Karantina Mandiri Dimana Apakah Dia Betul-betul Tidak Keluar Rumah Atau Tidak Atau Ternyata Dia keluar Rumah Itu Ya Kami Tidak Tau Begitu Kan Nah Terus Soal Ya Tracing Juga Tapi Sebelum Positif Jadi Misalkan Ada Yang Melakukan Perjalanan Dari Luar Itu Harusnya Isolasi Mandiri 14 Hari Iya Kan Idealnya Seperti Itu Tapi Ternyata Ada Yang Datang Dari Luar Terus Tidak Isolasi Mandiri Dan Jadinya Susah Juga Untuk Membuat COVID-nya Lebih terlacak Penyebarannya Seperti apa Makanya Tiga T Ini Menurut kami Penting sih Untuk Lebih Digas lagi Betul Mungkin Ini ya Kalau Disimplify Dibuat Lebih simple Mungkin Preventifnya Pencegahan Preventifnya Yang Waktu itu Lambat Sampai-sampai Kan Soalnya Ada itu Yang dulu Menterinya Tidak percaya Kan Itu Itu Disuruh Gue yang Ubur-ubur Saja Dan Banyak sekali Hoax-hoax Yang Bertebaran Sebelum Kita Lebih jauh Jawab Pertanyaan Dan Teman-teman Terkait Kebijakan-kebijakan Pemerintah Saya Penasaran Apakah Mungkin Ini Pemikiran Pribadi Saya Apakah Mungkin Nanti COVID-19 Tidak Akan Hilang Maksudnya Akan Ada Terus Layaknya Flu Waktu itu Kan Sama-sama Virus Cuman Mungkin Kita Jadi Lebih Kebal Mungkin Belikan Dulu Mama Obat COVID Mungkin Nanti Beberapa Kedepan Mungkin Kayak Begitu Is it Possible Nah Dari Diskusi Sama Teman-teman Yang Dokter Dan Orang Kesehatan Masyarakat Juga Bilang Itu Sebenarnya Mungkin Jadi Penyakit Yang Berulang Dan Bahkan Karena Virus itu Sendiri Berevolusi Sekarang Juga Banyak Mutasinya Yang Sudah Didapat Di Negara Negara Luar Nah Itu Sangat Mungkin Akan Terus Terjadi COVID Ini Nah Dan Ya Mungkin Salah satu Penjagaannya Itu Nantinya Bukan Kita Menusia tentu Akan Menjadi Lebih Kebal Terhadap COVID 19 Sendiri Tapi Tentu Virus ini Juga Berevolusi Nah Karena Virusnya Juga Berevolusi Jadi Ya Apa ya Kayak Naik turun Naik turun Begitu Bakul Lawan Terus Siapa Yang Lebih Kuat Begini Kalau Virusnya Lebih Kuat Dia Menginfeksi Terus Manusia Jadi Kebal Virusnya Bermutasi Lagi Nah Kira-kira Seperti Itu Makanya Sebenarnya Tetap Menjaga Kesehatan Dan Menjaga Kesehatan Sendiri Sebenarnya Harusnya Sudah Jadi Kebiasaan Apalagi Pandemi Sudah Mau Satu Tahun Ini Tapi Kayaknya Kalau Saya Mungkin Akan Begitu Ya Kita Jadinya Setelah Dipaksin Jauh Lebih Kebal Jadi Kayak Eh Sudah Dan Langsung Kepertanyaan Yang Tentang Kebijakan Kebijakan Dan Langkah-langkah Yang Pemerintah Ambil Seperti Operasi Justisi Razia Di Cafe-Cafe Yang Dilakukan Memerintas Wawas Tengah Dan Ini Ada Pertanyaan Dari Kincat Katanya PPKM Di Sultan Itu Bagaimana Jadi Kalau Misalnya Dua Hal Ini Menurut Kakek Efektif Atau Nggak Nah Operasi Justisi Ini Sempat Ada Kan Kurang Tau Kalau Sekarang Masih Ada Kayaknya Tidak Ada Sekarang Kayak Kurang Ketat Mungkin Dan Kalau Menurut Kami Peraturan Gubernur Ini Sendiri Itu Apa Ya Kayak Tidak Menjangkau Sampai Ke Banyak Banyak Tempat Begitu Misalkan Di Tempat Umum Tempat Ibadah Begitu Ya Tempat Umum Seperti Tempat Lari Tempat Ibadah Begitu Itu Banyak Yang Tidak Memakai Masker Juga Begitu Jadi Kayak Ya Mungkin Kurang Ketat Dari Implementasi Peraturan Gubernurnya Ini Sendiri Kemudian Soal PPKM Tadi Itu Sudah Mulai Di Undangkan Sudah Mulai Dibuat Aturannya Di Solasi Tengah Untuk 1 Februari Nah Tapi Sepertinya Sepengkelmatan Kami Belum Ada Tindakan Yang Jelas Dari Peraturan PPKM Ini Nah Kalau Ngobrol Dengan Teman Itu Katanya Biasanya Ada jeda Antara Peraturan Itu Dibuat Sampai Ke Implementasi Di Lapangan Seperti Itu Nah Ya Harapan Kami Secepatnya PPKM Ini Diterapkan Dan Kita Bisa Melihat Hasilnya Sesegera Mungkin Kurvanya Yang Positif Dirawat Itu Lebih Sedikit Yang Sembuh Lebih Banyak Terus Ya Mungkin Kasih Jadinya Kasih Jenda Sedikit Ke Tenaga Kesehatan Oke Semoga Menjawab Mereka Ini ada Komentar Following Komentarnya Dari Kan Kat 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 Katanya Joko Bila Tidak Efektif Tapi Sultan Baru Mau Bikin PPKM Gitu Pokoknya Iya Ribut Pokoknya Iya Lumayan ribet Soalnya Mungkin Kebijakan Dari pusat Lain Kebijakan Dari Pemgot Lain Dari Pemprov Mungkin Maksudnya Bukan Apa ya Bukan Keahlian Mungkin Dari kakak Juga Untuk Jawab Karena kakak Not Part Of Them Jadi Iya Betul Kita Mungkin Lanjut Saja Nih Terkait Dengan Pertanyaan Selanjutnya Kan Ini kan Vaksin Udah Masuk Kan Di Indonesia Dan Setelah Dulu Saya ingat Sekali Teman Teman Temanku Berharap Semoga Vaksin Cepat Datang Semoga Lebih Cepat Datang Itu Masih Awal Pandem Tapi Pas Sekarang Sudah Ada Mereka Itu Kayak Satu Mula Divaksin Kayak Tiba-tiba Jadi Tak Karena Banyak Sekali Vaksin Meredar Kayak Misalnya Itu As Itu Palsu Itu Dipakai Di Negara Lain Tapi Indonesia Beli Blablabla Blablabla Kalau Bagaimana Nah Kalau Vaksin Yang Sudah Sampai Di Indonesia Kan Namanya Sinovac Dari Cina Ya Sinovac Dari Cina Nah Banyak Yang Meragukan Sebenarnya Ini Sinovac Dari Cina Bagus Nggak Dari Bepom Sendiri Sudah Meloloskan Vaksin Sinovac Ini Dan Bahkan Sekarang Barusan Dibolehkan Digunakan Untuk Lansia Jadi Sebenarnya Vaksin Sinovac Ini Aman Untuk Digunakan Untuk Orang-orang Terus Ada yang Bilang Biasanya Pakai Persentase Begitu Sinovac Ini Cuma Kalau tidak Salah 68% Efikasinya Bahkan 68% Itu Sudah oke Untuk Sebuah Vaksin Jadi Mengurangi Resiko Gejala Berat Ketika Terpapar COVID-19 Atau bahkan Jadi Kebal Terhadap COVID-19 Seperti Itu Untuk Vaksin Yang Sudah Ada Dan Kalau Dari Keterangan Kementerian Kesehatan Sendiri Yang Disampaikan Oleh Menteri Kesehatan Itu Memang Indonesia Sudah Beli Sudah Taken Kontrak Dengan Lima Vaksin Lain Jadi Total Ada Enam Vaksin Yang Akan Didapatkan Oleh Indonesia Itu Termasuk Pfizer Termasuk Astra Sinovac Terus Apalagi Yang Dari Termasuk Vaksin Vaksin Yang Digunakan Di Eropa Di Amerika Itu Akan Didapatkan Juga Di Indonesia Dan Mungkin Belum Saat ini Didistribusikan Tapi Kita Akan Dapat Itu Juga Dan Teman Kami Sendiri Sudah Salah Satunya Sudah Mendapatkan Vaksin Dan Dia Sekarang Alhamdulillah Masih Sehat Jadi Sebenarnya Tidak Perlu Takut Dan Presiden Sendiri Jokowi Sendiri Sudah Mendapatkan Vaksin Dan Jajaran Menteri Terus Di Solusi Tengah Juga Banyak Pejabat Yang Sudah Dapat Vaksin Jadi Harusnya Tidak Perlu Khawatir Soal Vaksin Ini Seperti Itu Mungkin Ini Ya Kak Mungkin Untuk Mengedukasi Lagi Mungkin Masih Banyak Yang Kira-kira Tujuan Kita Divaksin Itu Apa Dan Mungkin Cara Kerjanya Apa Dan Mungkin Apa-apa Saja Yang Perlu Kita Sudah Lumayan Banyak Juga Seperti Yang Kakak Bilang Pemerintah Sudah Banyak Vaksin Dan Caranya Masyarakat Tahu Mereka Efektif Bagaimana Kalau Dari Cara Kerja Vaksin Ini Sendiri Sebenarnya Ada Yang Paling Mendasar Itu Begini Virusnya Itu Diambil Apa Diambil Identitasnya Diambil DNA Begitu Kan Atau Virusnya Sendiri Diambil Terus Kemudian Virusnya Dilemahkan Nah Virusnya Setelah Virusnya Dilemahkan Kemudian Karena Virusnya Sudah Lemah Ini Jadi Sebenarnya Virusnya Tidak Terlalu Berbahaya Seperti Itu Nah Jadi Kemudian Ini Salah Satunya Ini Dan Virusnya Kemudian Di Apa Ya Di Modifikasi Supaya Itu Malah Menjadi Ketika Disuntikan Malah Tidak Ada Gejala Berat Hanya Antibody Manusia Yang Terbentuk Begitu Nah Jadi Vaksin Itu Tujuannya Untuk Membentuk Antibody Manusia Tanpa Harus Terpapar Virusnya Seperti Itu Jadi Karena 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 Kita Sudah Mendapatkan Antibody Dari Vaksin Ini Maka Ya Kita Bisa Kebalah Terhadap Virus Corona Ini Nah Tapi Lagi-lagi Virus Corona Ini Kan Juga Bermutasi Kan Dia Berubah Terus Nah Itu Jangan Sampai Terus Kita Sudah Divaksin Terus Kita Langsung Pandangin Teng Sudah Sudah Divaksin Ini Terus Kemana-mana Tidak pakai Masker Terus Tidak cuci Tangan Nah Itu Ya Jangan Sampailah Nah Ya Sebisa Mungkin Kita Mencegah Untuk Terkena Coronanya Begitu Meskipun Sudah Divaksin Mungkin Ini Ya Simpel-simpelnya Yang Terjadi Di Masyarakat Misalnya Kayak Yang Sudah Kena Cacar Itu Kayak Akan Ini Lebih Kecil Peluangnya Kena Cacar Lagi Karena Betul Sudah Ada Jadi Kayak Begitu Juga Cara Kerjanya Vaksin Orang Makanya Itu Ada Syaratnya Kalau Mau Divaksin Tubuhnya Harus Bugar Harus Sehat Tidurnya Harus Cukup Gitu Kurang Lebih Betul Nah Terima kasih Bila Sudah Menambahkan Jadi Kita Lanjut Lagi Ini Kalau Boleh Tahu Sisa Waktunya Berapa Menit Lagi Soalnya Sini Kurang Kelihatan Kakak Bisa Lihat Di Live Itu Tulisan Live Nanti Muncul Kenapa Sorry Ini Sisa Berapa Menit Lagi Soalnya Sini Tidak Kelihatan Oh Ini Jamnya Sekarang Bukan Sudah Berapa Menit Live Oh Sorry Kurang Bisa Lihat Oh Kakak Bisa Lihat Disitu Samping Angka Yang Nonton Ada Tulisan Live Kakak Pijitit Oh 48 Menit Oke Berarti Kita Masih 12 Menit Buat Teman Teman Langsung Saja Sebelum Live Ini Berakhir Oke Kita Lanjut Lagi Terkait Dengan Masyarakat Sultang Kira-kira Bagaimana Menurut Kakak Orang-orang Di Solis Tengah Ini Dalam Menghadapi COVID-19 Apa Karena Batu Atau Rajin Disiplin Atau Bagaimana Nah Ya Banyak Yang Sudah Menerapkan Protokol Ada Beberapa Juga Yang Kerjanya Dari Rumah Dan Kita Tentu Mengapresiasi Yang kerjanya Dari Rumah Ini Tapi Kayaknya Masih Banyak Juga Yang Sering Jalan-jalan Terus Tidak Pakai Masker Nah Ya Apa ya Harapan Kita Mungkin Direm-rem Sedikit Begitu Soal Keluar Jalan-jalan Ini Seperti Itu Betul Juga Maksudnya Mau Bagaimanapun Kerasnya Pemerintah Mengingatkan Mau Bagaimanapun Banyaknya Bukti-bukti Yang positif Itu Kalo Misalnya Kesadaran Pribadi Kurang Jadi Itu Tidak Bantu Jadi Jangan Protes Kalau Diri Sendiri Saja Sudah Ini Nah Kayak Seperti Yang saya bilang Tadi Ada Yang Membantu Menyelesaikan Covid ini Ada dua pihak Dari Masyarakat Dan dari Pemerintah Itu kan Nah Ya Masyarakat Harus menerapkan 3M Mencuci tangan Menjaga jarak Memakai masker Dan Pemerintah Harus menerapkan 3T Jadi Kayak Baku bantu Begitu Antara Masyarakat Dan pemerintah Seperti itu Oke Baik Jadi Mungkin Ini Ini sih Pertanyaan Terakhir Untuk Kakak Kira-kira Kalau misalnya Pandemi selesai Apakah Platform ini Akan dibubarkan Atau bagaimana Atau Difokus Atau Apakah Menjadikan Sejarah Ada yang lucu Si Jadi Berapa hari Lalu itu Ada yang pernah Komentar Di postingan Kita Apa namanya Dia komentar Gini Semoga COVID-19 Semoga Pandemi COVID-19 Segera Selesai Supaya Akun ini Cepat Ditutup Kayak Jadinya Galau juga Kan Wah ini Ada yang Doakan Pandeminya Selesai Alhamdulillah Tapi Suruh Tutup Akun Itu Kita Mau Juga Tapi Bagaimana Itu Tujuan Kita Sebenarnya Pandeminya Supaya Segera Selesai Terus Ketika Selesai Teman-teman Sulteng lawan COVID-19 ini Berharap Kita bisa Tutup Akun Selesai Posting Dan Masyarakat Sudah Tenang Begitulah Dan Mungkin Setelah itu Nggak Bakal Dibikin Jadi Online Shop Begitu Mungkin Kita akan Jual Akunnya Mungkin Tidak Akan Seperti Itu Kita Mungkin Jadikan Sejarah Pengingat Kalau Disualisi Tengah Itu Pernah Ada Pandemi COVID-19 Statistiknya Seperti Apa Nah Dan Dari Situ Kita Berharap Bisa Jadi Kenang-kenangan Untuk Pengingat Untuk Masyarakat Selalu Selesai Tengah Sendiri Dan Kalau Ada Yang Butuh Kembali Melihat Soal COVID-19 Selesai Tengah Bisa Merujuk Ke Akun Kita Harapannya Seperti Itu Insya Allah Semoga Pandemi Bisa Selesai Kak And Last Very Last Kak Sebelum Kita Tutup Apakah Ada Yang Disampaikan Kak Dari Pihak Tengah COVID-19 Teman-Teman Teman-Teman Yang Nonton Ini Ada 14 Orang Oke Jadi Nah Pertama-tama Kita Mau Berterima kasih Untuk Followers Selesai Tengah Lohan COVID-19 Yang Sudah Mengikuti Perjalanan Kami Sudah Hampir Satu Tahun Sudah Hampir Seribu Post-nya Terus Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Itu Dapat Bermanfaat Terus Terima kasih Juga Untuk Pemerintah Solusi Tengah Yang Sudah Berusaha Meskipun Menurut kami Masih bisa Digas Lagi 3T Ini Terus Semoga PPKM Ini Juga Bisa Segera Diterapkan Untuk Masyarakat Kita Berharap Tetap Pakai Masker 3M Pakai Masker Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak Seperti Itu Dan Kalau Ada Yang Belum Follow Follow Sultan Lawan Covid Mungkin Ada Yang Menonton Tapi Belum Follow Terus Apalagi Follow Stepmax Juga Kita Sering Kolaborasi Dengan Stepmax Juga Untuk Info Soal Corona Dan Sama Sama Kita Dari Diri Kita Mulai Mulai Untuk Menerapkan 3M Terus Kalau Sudah Dari Diri Kita Ingatkan Ke Orang Orang Terdekat Dan Dengan Begitu Harapannya Pandemi Tepat Selesai Oke Baik Itu So Powerful Kak Ingin Buat Teman-teman Yang Nonton Dari Awal Sampai Akhir Thank you Very Much Sudah Mau Mendengarkan Suntung Lawan Covid Dan Stepmax Di Dili Dili Talk Dan Jangan Lupa Untuk Patu Protokol Kesehatan Dan Yang Paling Penting Adalah Nonton Dili Talk Setiap Hari Minggu Dan Thank you Very Much Ini Akhirnya Makasih Banyak Buat Teman-teman Untuk Lawan Covid Semangat Semangat Mengingatkan Masyarakat Semangat Untuk Kegiatan-kegiatannya Juga Dan Semoga Kita Bisa Kolaborasi Lagi Nanti Kak Amin Oh Satu tambahan Lagi Soal Yang Kalimah Disini Kalau Misalkan Teman-teman Punya Gejala Covid-19 Misalkan Demam Batuk Atau segala Macam Itu Kalau Misalkan Mau bertanya Bisa Tanya Ke DM Kita Atau Tanya Melalui Alur Konsultasi Jarak Jawa Tadi Kita Akan Tim Kita Akan Menjawab Pertanyaan Teman-teman Tadi Oke Baik Oke Baik Terima kasih Kak Jangan lupa Ini Save Instagram Screenshot Yang Nonton Berapa Oke Thank you Bye Bye Semuanya Bye Terima kasih Bye Terima kasih.